Presiden Jokowi Dodo menanggapi pro dan kontra usai diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat ada regulasi baru, sehingga semua pro kontra ini bisa dijelaskan oleh pemerintah. Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Perpu tentang cipta kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Terbitnya Perpu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menyikapi hal tersebut, lembaga bantuan hukum pun mendesak Presiden Jokowi untuk menarik kembali aturan ini. Sebab LBH menilai tidak terdapat alasan genting dan mendesak seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras juga menyatakan hal yang sama. Mereka menilai alasan mendesak penerbitan Perpu cipta kerja adalah alasan yang tidak relevan. Terima kasih telah menonton!